Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan luas permukaan kubus yang memiliki rusuk dengan panjang B. Nah, untuk kubus digambarkan seperti ini. Kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Rusuk itu adalah rangka dari kubusnya. Nah, di sini digambarkan dengan garis yang berwarna biru. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat panjang rusuknya itu adalah B. Oke cofrens? Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas permukaan kubus. Nah, untuk menentukan luas permukaan kubus itu sama dengan luas seluruh sisi kubus. Nah, di sini perlu dipahami terlebih dahulu tentang sisi kubus. Sisi pada bangun ruang itu adalah bidang datar yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari bangun ruang itu. Nah, perhatikan kubusnya cofrens. Di sini kita akan tunjukkan sisi kubusnya, yaitu bidang datar yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari kubus. Nah, perhatikan cofrens. Misalkan saya punya bagian luar dari kubusnya. Saya tandai dengan garis-garis hitam. Kemudian, untuk bagian dalam dari kubusnya, saya tandai dengan garis-garis merah. Nah, salah satu bidang datar yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari kubusnya adalah yang ini. Oke? Nah, bidang datar ini disebut dengan sisi dari kubusnya. Nah, jika bidang datar ini saya keluarkan, maka jadinya seperti ini. Nah, bidang datar ini merupakan persegi karena dibentuk oleh rusuk kubus yang sama panjang. Oke, cofrens? Saya kira jelas ya. Jadi, kita dapat sisi kubus itu sama dengan persegi. Nah, adapun untuk sisi yang lainnya, itu juga merupakan persegi. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 6 sisi kubus. Yaitu sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan, sisi atas, dan sisi bawah. Oke? Jadi, dari sini kita tulis kubus memiliki 6 sisi. Nah, jadi untuk luas permukaan kubus itu sama dengan luas seluruh sisi kubus. Nah, karena kubus memiliki 6 sisi, dan setiap sisi kubus itu berupa persegi, maka luas seluruh sisi itu adalah luas 6 persegi. Oke? Nah, untuk luas 6 persegi, itu artinya 6 kali luas persegi. Oke, cofrens? Nah, selanjutnya untuk menentukan luas perseginya, perhatikan perseginya, cofrens. Itu diremuskan dengan rusuk dikali rusuk. Jadi, dari sini kita tulis 6 kali rusuk dikali rusuk. Oke, cofrens? Selanjutnya, karena diketahui rusuk kubus itu adalah B, ya, panjangnya B, maka ini bisa kita tulis 6 kali rusuknya itu adalah B dikali B. Oke? Nah, selanjutnya ini kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa kerjakan B dikali B terlebih dahulu. Ya, cofrens ini merupakan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, pada operasi perkalian, pengelompokan itu tidak mempengaruhi hasil perkaliannya. Nah, itu merupakan sifat asosiatif. Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk B dikali B, itu artinya adalah B berpangkat 2. Ini merupakan konsep bilangan berpangkat 2. Yang mana, misalkan kita punya suatu bilangan, katakanlah A. Nah, jika A-nya berpangkat 2, maka artinya A dikali A. Seperti itu. Oke, cofrens? Nah, jadi dari sini kita dapat, luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali B berpangkat 2. Jawaban yang tepat pada soal ini adalah bagian C. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar, ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. selamat menikmati